Belum, belum mbak? Belum, mbak! Oke, kasih tau ini. Oke, panas! Kapal kayu pengangkut bahan bakar minyak terbakar setelah mengisi minyak di Pelabuhan Pertamina, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Rabu 24 November 2021, sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Kejadian tersebut mengakibatkan satu orang mengalami luka bakar serius, dan saat ini korban telah dibawa ke RSUD Dabo Singkep. Berdasarkan informasi berbagai sumber, kebakaran diduga adanya percikan saat pemilik kapal menyalakan mesin Robin sedot air. Salah seorang saksi bernama Marzuki mengaku, kejadian tersebut ia ketahui setelah melihat api sudah membesar, sehingga ia berinisiatif mendorong kapal tersebut agar api tidak merembet. Kepala Gudang Pertamina, Handy, mengatakan bahwa awalnya korban ingin menyalakan mesin di samping pengisian BBM, namun dirinya meminta agar korban untuk menjauh. Handy menjelaskan bahwa korban membawa bahan bakar minyak bensin Pertalite sebanyak 74 drum dan solar 7 drum yang akan dibawa menuju Daiklingga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!